Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah di video kali ini Aku mau berbagi resep Cara membuat Permen jelly agar-agar gulung Tanpa oven Tanpa dijemur Cukup dengan menggunakan 3 bahan saja ya guys Oke guys, sebelum aku lanjut Ke videonya, kalian jangan lupa Untuk subscribe, like, comment And share Aktifin juga lonceng notifikasinya ya Cara membuat Permen jelly agar-agar gulung Cukup dengan menggunakan 3 bahan saja Tanpa oven, tanpa dijemur Bahan-bahan yang aku gunakan Nah untuk langkah yang pertama Aku akan membuat Untuk permen Agar-agar jelly gulung Yang berwarna hijau Terlebih dahulu Disini aku menggunakan 1 bungkus agar-agar warna hijau Nah 1 bungkus agar-agar warna hijau Berat bersihnya 7 gram ya guys Kemudian aku tambahkan Dengan 150 gram gula Atau setara dengan 15 sendok makan Peres gula Dan 200 ml air Setelah itu Aku campur rata Ketiga bahan tersebut Sampai gulanya Larut dalam air Lalu aku masak Air agar-agar warna hijau Sampai mendidih Dan mengental Nah setelah air Agar-agar warna hijau Ini sudah mendidih Dan mengental Ini kalau sudah Nampak dasar pancinya Itu tandanya Sudah mengental ya guys Air Agar-agar warna hijau Kemudian aku siapkan Loyang seperti ini Setelah itu Aku tuang Agar-agar warna hijau Dalam loyang cetakan Lalu langsung Diratakan ya guys Agar-agar warna hijau Dalam loyang cetakan Nah seperti ini ya guys Kemudian aku diamkan Agar-agar warna hijau Sampai dingin Dan mengeras Dan untuk langkah yang kedua Aku akan membuat Air agar-agar warna kuning Disini aku menggunakan Satu bungkus Agar-agar warna putih Kemudian aku tambahkan 15 sendok makan gula Atau setara dengan 150 gram gula Sedikit pewarna makanan kuning Dan 200 ml air Setelah itu aku campur rata Bahan air agar-agar kuning Sampai gulanya larut Dalam air Lalu aku masak Air agar-agar warna kuning Sampai mendidih Dan mengental Dan setelah air agar-agar warna kuning Sudah mendidih Dan mengental Langkah selanjutnya Aku siapkan Loyang cetakan Kemudian aku masukkan Agar-agar warna kuning Dalam loyang cetakan Dan langsung diratakan Dalam loyang cetakan Ya guys Setelah itu aku diamkan Agar-agar warna kuning Sampai dingin Dan mengeras Dan untuk langkah yang ketiga Aku akan membuat Air agar-agar warna merah Disini aku menggunakan Satu bungkus Agar-agar warna merah Kemudian aku tambahkan 150 gram gula Atau setara dengan 15 sendok makan peres gula Setelah itu aku tambahkan juga 200 ml air Lalu aku campur rata Sampai gulanya Larut dalam air Kemudian aku masak Air agar-agar warna merah Sampai mendidih Dan mengental Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah air agar-agar warna merah mendidih dan mengental Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Aku masukkan Dalam loyang cetakan Lalu aku diamkan air agar-agar warna merah Sampai dingin dan mengeras Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Nah ini untuk agar-agar warna hijau Sudah dingin dan mengeras Kemudian aku tambahkan 1 sendok makan gula halus Setelah itu aku ratakan gula halus Di atas agar-agar warna hijau Lalu aku gulung perlahan-lahan agar-agar warna hijau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk agar-agar warna kuning dan agar-agar warna merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk langkah yang terakhir Aku coba potong permen agar-agar jeli gulung Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!